Intro Halo teman-teman, selamat datang kembali di Michael Kahn's channel ya teman-teman Nah jadi pada video kali ini gue akan membahas sebuah game ya teman-teman Seperti yang kalian lihat di belakang gue nih teman-teman ya di layar kalian Itu gue akan membahas sebuah game yang berjudul Chess Rush Yang dimana teman-teman Chess Rush ini tuh melakukan update baru season kelima beberapa hari yang lalu Dan di Chess Rush ini kita itu diberikan beberapa fitur-fitur baru ya teman-temannya Salah satunya yang akan kita bahas kali ini adalah fitur hero dan bagaimana cara mendapatkan fitur hero itu sendiri teman-teman Jadi beberapa orang atau teman-teman gue bahkan gue sendiri itu awalnya itu sempat bingung Dimana itu fitur hero itu apa sih gunanya apa sih nah Jadi daripada kita penasaran dan bingung sendiri gitu Langsung aja kita bahas teman-temannya jadi gue akan disini coba bahas perlahan-lahan Supaya kalian ngerti ya gitu mudah-mudahan kalian ngerti dengan pembahasan gue ini oke Jika ada pembahasan yang kurang atau misalnya kurang pas atau kurang bener Kalian bisa koreksi di kolom komen teman-teman ya Kita sama-sama belajar sih teman-teman ya Gue juga bukan seorang pro tapi gue juga pengen tau belajar juga gitu loh Kalau misalnya ada salah oke Langsung aja kita saksikan Oke teman-teman ini seperti yang kalian lihat di Ini kalian ya di air kalian ya di tampilan gamenya ini seperti ini Sekarang ya ada tampilan baru di season 5 ya Di sini tuh ada kayak devil sama angel teman-teman Nah kita sekarang membahas apa sih fitur hero gitu Nah jadi fitur hero ini adalah sebuah hero baru teman-temannya nih Gue kasih lihat teman-temannya Jadi di kodex ini Kalau dilihat daftar list baru di list hero baru teman-temannya Oke ini kan list hero-heronya Nah coba kita geser sedikit Geser-geser-geser Nah jadi ada beberapa hero Seperti ini misalnya Baji Baji ya gitu Dulu kan dia hero ini bisa digunakan Kapan aja kan Dia bisa spawn kapan-kapan di permainan teman-teman Tapi kalau di season 5 ini ada nama fungsinya itu fitur hero Seperti yang kalian lihat di layar ini teman-temannya Jadi Baji itu udah gue dapetin sebagai fitur hero Terus sebenernya ada Johan the Ark Itu hero baru dari Reshuman Itu juga fitur hero Jadi fitur hero ini Akan keluar di dalam game Atau akan keluar di saat roll-roll itu Roll-roll hero keadaan itu Jika dipilih di dalam game teman-teman Jadi fungsinya Jadi tidak semua hero akan keluar teman-teman Di dalam permainan nanti teman-teman Jadi hero-hero yang umum seperti ini akan keluar Tapi hero-hero fitur akan keluar Jika kalian pilih di dalam game teman-teman Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman Penjelasannya Mudah-mudahan kalian mengerti gitu Jadi Seperti ini contohnya Gue ada lagi satu nih Sebentar Nah Sebentar Ini mana dia Ada satu lagi yang belum gue dapet ini Hero fitur hero nya Sebentar Nah ini Contohnya Dr. Molly teman-teman Dr. Molly ini Dia itu fitur hero teman-teman Dari race cyborg Jadi kalau lo mau bangun 6 cyborg Atau misalnya mau bangun Summoner ya teman-teman Summoner gitu 6 summoner atau lebih gitu Dan kalian butuhkan Dr. Molly teman-teman Nah Dr. Molly ini Harus kalian Masukkan ke daftar feature hero kalian teman-teman Jika kalian mau Belum rhythm nya teman-teman Ini kan belum di rhythm nih Nah untuk rhythm itu Perlu namanya Kayak coin-coin gitu teman-teman Yang kalian bisa dapet dari Guru trial Guru trial atau adventure di desert Desert mode itu teman-teman ya Jadi Jadi untuk Merhythm Dr. Molly ini Diperlukan sekitar 2200 Coin teman-teman ya Coin hero nya Seperti ini teman-teman ya Nah Jadi Untuk mendapatkan feature hero ini Kalian harus farming ini dulu sebelumnya Nah bagaimana cara dapetinnya teman-teman Nah cara dapetinnya itu Kalian kesini Ada namanya di quest ini Jadi kita ke quest Ada namanya guru trial ini teman-teman ya Guru trial ini Nanti ada disini nih Quest nih Learning the ropes gitu kan Nah learning the ropes Jadi kita disuruh Ada questnya teman-teman Setiap quest tuh beda-beda teman-teman Ini kebetulan gua dapet disuruh Mengaktifkan Kombo 4 rider Dan 6 hunter secara bersamaan ya Teman-teman ya Nanti kalo sudah oke Udah selesai gamenya Akan dapet Poin ini Coin ini Jumlah poinnya tuh Random teman-teman Bisa 200an Bisa 300an teman-teman ya Jadi tergantung ya teman-teman Nah selain itu Selain dari Dapet dari Guru trial ini Juga dapet dari Ini teman-teman Sebentar Dari ini Adventure mode teman-teman ya Desert mode ini teman-teman ya Nah jadi dari desert mode ini Bisa dapet juga teman-teman Jadi untuk hero-hero Saatnya yang tadi itu teman-teman ya Nah ini contohnya gua udah selesai nih Chapter 1 Chapter 1 udah selesai Nanti ada dapet peti disini teman-teman Nanti kalian tinggal klaim teman-teman Cost Jadi ada Dua kali klaim itu gratis teman-teman ya Jadi kalo klaim yang ketiga itu Mengorbankan 18 voucher gitu Kalo klaim pertama dan kedua Itu gratis itu Nah begitu juga chapter 2 Chapter 3 juga Sama Nah ini chapter 3 gua belum selesai nih Begitu Kalian selesaikan chapter 3 Di peti ini akan dapet hadiah teman-teman Yang pertama 40 Terus itu kalian klaim Yang kedua dapetnya Kau gak salah 80an gitu Juga gua juga lupa Itu juga bisa nambah-nambah Feature hero Buat Rinder feature hero nya teman-teman ya Kurang lebih seperti itu sih Yang di Adventure ini gitu Terus yang kedua itu Caranya ada lagi teman-teman Dari Guru trial tadi kan teman-teman ya Untuk menyelesaikan guru trial yang tadi itu Itu gampang aja sih teman-teman Teman-teman sebenernya itu Tinggal mainin bot mode aja Seperti ini Basic mode Sebentar Oke custom Oke di custom Di mana dia Nah ini bot mode Di basic mode Kemudian ke bot mode Bot mode Nah Kalo kalian udah pilih bot mode Kalian tinggal jalankan quest yang ini teman-teman Nanti kita akan coba dua-duanya teman-teman Kita coba yang desert Sama kita coba yang bot mode teman-teman Oke Nah jadi seperti kalian tampilannya seperti ini ya teman-teman Jadi guru trial tadi kan disuruh itu Disuruh 4 rider sama 6 hunter ya teman-teman Sekarang kita selesaikan quest itu di bot mode Kita langsung aja mainkan teman-teman ya Oke teman-teman Ini kita udah di bot mode ya teman-teman ya Tadi gue udah pilih bot mode Sekarang kita tinggal jalankan misi ya teman-teman Cari 4 rider 6 hunter teman-teman Jadi kalo udah dapet kombonya tuh Kalian tinggal langsung lift game aja teman-teman Jadi gak usah kalian mainkan sampe habis game ini teman-teman Kasian waktu kalian bener-bener teman-teman ya Jadi saingin waktu kalian Jadi main ini Begitu dapet kombonya selesai Questnya langsung lift aja Oke Ini gue contohin caranya teman-teman ya Ini gue sekarang mainnya lagi di komputer Biasanya gue main di HP Tapi HPnya dipake ngerekam Jadi sekarang gue mainnya di laptop aja Atau di komputer gitu ya teman-teman ya Jadi tadi kan misinya itu 6 hunter 4 riders Kalo gak salah Nah oke teman-teman Jadi teman-teman nih Disini kan Saat kalian ngerol seperti ini Ada tampilan seperti ini Select your future heroes Oke Nah Select your future heroes Oke ini Ada system recommended Atau kalian bisa bangun line up sendiri Ini gue bangun line up nya Salah-salahan sih Kemarin gue coba-coba Tapi ada Rekomendasi by system ya teman-teman Seperti ini Seperti yang kalian lihat di gambar ya teman-teman Jadi kalo kalian teman-teman Ada Saran-saran combo atau apa Bisa Ditulis di komen teman-teman Atau misalnya gue salah-salah kasih informasi Tolong di koreksi ya teman-teman ya Nah jadi Di sistem rekomendasi itu Seperti ini teman-teman Jadi ada 6 eastern Jika kalian mau bangun 6 eastern Itu kalian tinggal pilih kombonya ini Nanti hero nya yang tampilnya disini teman-teman Itu akan keluar disini nanti Di next roll akan keluar gitu teman-teman Jadi Hero yang ini akan keluar di next roll Nah teman-teman Tapi kalo kalian mau pilih 9 warriors Itu teman-teman ya Kalian pilih yang ini Nanti hero-hero ini teman-teman Akan muncul Atau show Atau apalah itu Di next roll kalian teman-teman Sedangkan hero-hero yang kalian gak pilih Seperti Seperti John the Ark Atau misalnya Ini misalnya Kalo misalnya Menjadi dokter Molly gitu Itu gak akan muncul teman-teman Yang hanya muncul Feature hero yang kalian pilih disini Ada Ada 6 feature heroes teman-teman Yang bisa kalian pilih Dan itu yang akan muncul Di next roll kalian Kurang lebih seperti itu Feature hero nya Jika kalian ada Kurang paham Atau apa Bisa tolong Di komen Terus komen teman-teman Gue harap Penjelasan gue ini Cukup jelas Dan membuat kalian mengerti Tentang apa itu feature heroes Dan bagaimana cara mendapatkannya Oke teman-teman Sampai disini Gue lanjut dulu Teman-teman ya Oke Ini kita langsung start aja Eh sorry Oke Gue lupa tadi Lanjutin Jadi Sampai disini Mudah-mudahan kalian mengerti Tentang apa itu feature hero Jadi feature hero itu Dibuat untuk Combo-combo tertentu Teman-teman Yang gak bisa didapatkan Dengan normal Loot lah Selain normal loot Atau normal apa sih Normal roll Normal roll Aduh susah kan Ngomongnya Jadi harus Dipilih gitu Di tempat yang tadi gue bilang Feature heroes nya Karena kebetulan ini Kita disuruh hanya Six hunter ya Six Six hunter for riders Jadi Ini gue pilih yang ini aja Teman-teman ya Ini kan karena ada hunter Satu disini Gue pilih ini aja deh Karena ada hunter Satu Oke Ini kita atur ya Seperti ini Karena kita masih lawan bot Dan juga di awal-awal Jadi santai ya teman-teman Gak usah kalian kejar Cepat-cepatan Atau hebat-hebatan Yang penting kalian selesaiin quest Langsung lift Gitu aja teman-teman Kalau main Dibuat mode untuk quest Guru trial ini Untuk dapetin Hero shard nya ya Feature hero shard nya teman-teman Oke ini Gak ada Gak ada Apa namanya Gak ada hunter Kita coba roll sekali lagi teman-teman ya Oke Ini ada hunter satu Rider gak ada lagi ya Oke lah Kita majuin ini aja ya Hunter kita majuin Oke Kayak gini Kayak gini kurang lebih teman-teman ya Di awal Kalah menang apa-apa disini teman-teman Yang penting Gue selesai gitu Karena misi kita itu bukan menang Tapi misi kita itu dapet Coin hero ya teman-teman ya Atau hero shard Atau hero fragment Untuk rhythm Feature hero nya Jadi gue lagi dua feature hero Yang belum disini yaitu Dr. Molly Sama Michael Namanya sama nama gue Kebetulan Michael Jadi nama gue ini Cukup terkenal juga Gak gak bercanda teman-teman Oke Jadi ya sekarang Ini gak ada lagi ya Rider ini Cyborg-cyborg semua yang keluar ini Gak ada Rider atau hunter Oh ini hunter Satu Oke Ini kita Keluarin satu Nah ini tambah satu Oke 3 hunters Pokoknya kita build 6 hunters For Eh riders gitu ya Oke Sekarang kita lanjut lagi ya Kita cari lagi Nyeri rider Ini gak dapat Dapat rider Susah juga nyeri rider Biasanya cepat sih teman-teman Di awal-awal dapat rider ya Satu dua rider Dapat lah Biasanya Biasanya dapatnya yang undead Itu di awal-awal juga Kuda yang undead itu Oke Beneran teman-teman Keluar ya teman-teman Langsung Yang kuda undeadnya Kok ini hunter Hunter Oke Ada lagi Oke hunter Ini dapat lagi satu Untuk level 2 nya Oke Kita akan tambah XP dulu Oh gak cukup ya Gak cukup tambah XP Ya sudah lah Kita langsung jalan aja lah Gak apa-apa lah Yang penting Kita udah dapet Dapet 3 hunter Eh 4 hunter ya 4 Hunter Rider nya baru 2 Oke Lawan bot ini Gampang lah Gampang lah teman-teman Teman-teman pasti juga bisa Untuk pemula Pemula juga bisa Jadi mudah-mudahan Penjelasan gue ini Gimana ya teman-teman Mudah-mudahan Dapat membantu kalian lah Teman-teman ya Jadi biar kalian gak bingung Ngetang apa itu Feature hero Dan bagaimana cara Menggunakan feature nya Dan juga bagaimana Cara mendapatkan feature Hero nya itu sendiri Ini gue tambahin XP dulu Oke dapet kuda Dapat assassin Eh kok assassin Gue jadi hunter ya Lupa Bentar Bentar Ini jual dulu Ini kita jual dulu Ini hunter nya masuk Itu dapet tuh cyborg Ada lagi gak Nah ini rider Oke Kita langsung play aja Jadi gak usah Gak usah ribet-ribet lah Bapak strategi disini ya Cuma lawan bot Yang penting kita quest selesai gitu Jadi selain update ini teman-teman Di chest last itu juga ada update teman-teman Jadi rank itu sekarang Kayak klasik Bisa klasik solo Klasik duo Terus turbo mode Juga turbo mode Turbo solo Turbo duo Gitu ya teman-teman Jadi kalau dua Kalian main berdua Bisa party sama teman kalian gitu Terus juga ada sistem Brave point gitu kan Sekarang ya Aduh Pokoknya udah banyak lah Perubahannya di chest last season 5 ini ya Di antara beberapanya Hero ada banyak berubah Juga ada skill yang berubah Juga ada sistem-sistemnya Banyak berubah Salah satunya feature hero Brave point dan lain-lainnya Teman-teman ya Kita tambah XP dulu deh Dapat Gak dapet hunter Atau hunter ya Ini Susun dulu deh Kita susun dulu ya Kita susun Rekomendasi line upnya Turtle aja Nah sip Seperti yang kalian lihat teman-teman Ya disini ada feature hero nya Di bawah tadi kan kita udah Filih feature hero Nah ini di bawahnya Nanti muncul kan Seperti ini gitu Jadi kalau feature hero nya muncul Nanti dia ada kayak Blink-blink nya disini Sinar-sinarnya teman-teman Ngasih tau kalau feature hero nya Itu muncul Jadi feature hero yang kita pilih tadi Selain yang ini Nggak akan keluar di Roll kita teman-teman Gitu lah teman-teman Kurang lebih ya Oke ini tidak ada Rider kah Oke dapet rider Dapet rider Dapet rider Ini hunter Nggak ada lagi ya Guru Aduh nggak dapet hunter Hunter nya 4 Rider lagi 2 Lagi 2 kurang rider Lagi 1 ya kita jadi 1 rider lagi Hunter lagi 2 lagi Dapet Kita bisa dapet teman-temannya Karena kita nggak pilih Kita di feature hero Cerberus Cerberus ini merupakan feature heroes Jadi Kraken Jadi nantar 3 Wu Jing Kraken Sama si King of the Sea Ini kita cari ya teman-teman Oke Mana dia Wu Jing Oh ini dia dapet King of the Sea Ini kita ambil dulu Oke Terus Sudah penuh ya Oke lah Kita Kita lanjut aja langsung lah Berarti hunter Nyari lagi 1 Kuda lagi 1 Misi kita selesai Ini cepat loh teman-teman Kurang lebih ya 10 menitan Kalian main disini ya Nanti kita lihat hasilnya Kayak gimana Oke Benar-benar dapet rider lagi Rider Oke Nggak rider Teman-teman Hmm Ini susah kali Nyari rider sama hunter ya Kita roll Oke Nggak dapet dong Nah Sip Anda dapet lengkap Tinggal nyari hunter lagi 1 ya Ini Wu Jing Kenapa nggak keluar ini Wu Jing ya Tuh main Wu Jing yang nggak keluar teman-teman Biasanya Wu Jing itu paling rajin keluar Berarti nyari Kraken lagi 1 ya teman-teman Kalau nggak Kraken Wu Jing Biar lengkap Six hunter Four riders Oke Ini mah kalian nggak usah lihat Pasti menang teman-teman Jadi nggak usah kalian pikirin Mau lawan bot gitu Oke Ini nggak adakah Hunter Halo hunter Hunter nya mana ini Aduh Nggak dapet hunter nya teman-teman Lagi 1 hunter nya Ya sudah lah Tidak ada Lanjut Lanjut Kayaknya harus ini lagi nih Dinambahin lagi slot nya Dinambahin XP lagi 1 nih Hunter lagi 1 kurang loh Aduh Susah juga ya teman-teman ya Kalau gue nge-record Kenapa susah ya Kemarin tuh questnya gampang banget Itu Gue bahkan 7 menit udah kelar teman-teman Teman-teman quest-questnya kemarin Bangun-bangun seperti ini Build-build seperti ini Ini kenapa pas nge-record susahnya setengah Setengah mati gitu Susah banget Ngedapet upload nya teman-teman Aduh Jadi teman-teman sendiri gimana Tentang update chest rush kali ini Teman-teman apa Setuju apa enggak nih Kira-kira memuaskan enggak Tunggu 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 Ini ada Jadi bintang 3 aja deh Jadi bintang 3 aja lah Biar cepat lah Nah Oke bintang 3 Ini kita tambahin XP nya dulu Hmm Kita tambahin 4 Jadi 3 3 riders ya Lagi 1 berarti kurang ya Oke Kita coba roll lagi deh Siapa tau dapet hunter 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 Nggak ada hunter Nggak ada hunter Nggak dapet hunter teman-teman Astaga Hunter nya hilang di satu ini Kemana ini hunter nya Sebenernya teman-teman Misi ini tuh nggak lama Kurang lebih 10 menit selesai Ini tuh main 12 menit lebih Ini belum selesai gitu Biasanya cepat dapet roll nya sih Nggak susah-susah banget Ini tuh main karena Karena gue nge-record kali ya Dia tau gue nge-record kali ini Jadinya agak dilamain dikit ini Biar durasinya panjang kali ini Gue juga nggak ngerti ini teman-teman Ayo dong Lagi satu Hunter Oh legendarinya yang dapet Aduh Parah ini Parah 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 belum dapet teman-teman Lagi satu Nah teman-teman Begitu kalian misalnya udah dapet Teman-temannya Dengan formasi yang lengkap Kayak gue misalnya Dapet Six hunter Four riders Teman-teman udah dapet Udah dapet nih teman-temannya Kalian Taruh semua di papan Kalian lawan musuh lah Sekali teman-teman Sekali dua kali Abis itu lift aja gitu Biar Sekali lah Biasanya gue sekali sih Langsung lift aja gitu Tetap dapet hadiahnya kok Nggak Nggak Di reject gitu Nggak 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 Dibatalin gitu Nggak Dapat hadiahnya Enggak Pokoknya kalian udah lengkap Semua Hunter lagi satu ini Mana ini hunternya Lagi satu Yalah ini Ini beneran Gagak ada ini Hunternya Wah ini dia dapet Pas Udah Kita rombak strategi Sekarang Nih Dapet lagi satu Siapa ganti ya Oh udah musuh Ini asasinnya Ganti Ganti ini Lagi satu ya Kurangnya Lagi satu Lagi satu kurang Temen-temen Kita butuh Nambah lagi satu slot Kita mainin dulu lah Mainin dulu ya Kita mainin dulu Udah dapet ini Tinggal lagi satu rider Beres Masukin rider yang ini Beres dah Clear Questnya Suka lift Oke Abis ini lawan ini Ini seharusnya lawan monster Biasa ya Bukan lawan player botnya Jadi bagi teman-teman Yang misalnya ada syarat Masukkan Ataupun kritikan Ataupun Misalnya penjelasan gue Ada yang salah Teman-teman Ini ya Ada yang salah Atau gimana Bisa tolong Langsung tulis di komen aja Teman-teman Jadi Kita sama-sama belajar ya Seperti gue bilang di awal tadi Kita sama-sama belajar Jadi gak usah Gak usah merasa sungkan Sama gue Atau Aduh Ini gimana nih Gak enak gitu Gak usah Pokoknya kasih tau aja Kalau emang gue salah Atau ada penjelasan gue yang salah ya Nah ini kita taruh disini aja Ini satu Nah Sudah Pokoknya kita Nabung ya Abis ini nabung Buka slot satu Biar besar ada di park rider Six Hunter Oke Kita masih nunggu nih Nunggu yang lain selesai dulu Tuh main loh ini teman-teman Tuh main banget Gila 15 menit untuk quest ini teman-teman Biasanya gue cuma sekitaran 10 menit selesai teman-teman Gila ya gila Kita udah bisa belum nih Oh udah bisa nih Abis ini bisa Jeng 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 For Rider udah pokoknya For Rider Ini teman-teman udah dapat ya For Rider Six Hunter udah dapat ya Buildnya secara bersamaan Langsung kita klik start Habis ini kita langsung lift Itu Kita coba teman-teman ya Kita lift Kita lihat Berapa dapatnya kita Di request kali ini ya Untuk Coin Heroes nya Untuk feature heroes coin nya Apa sih namanya Banyak yang bilang ada Features hero coin lah Atau heroes coin lah Atau heroes chart lah Tuh gue gak tau juga yang namanya Kalau gak salah sih namanya tuh Heroes chart Kalau gak salah ya Ada yang bilang Features hero coin Atau apalah gitu Gue juga Banyak nama gue bingung sendiri Tapi yang gue tau itu Nama hasilnya tuh Heroes chart Nah ini udah selesai teman-teman ya Udah beres teman-teman Langsung kita Lift aja Langsung lift aja Lift Oke Clear Lift ini udah ya Clear udah Kita tunggu Nah ini salah satunya teman-teman Yang baru ya teman-teman Tampilannya teman-teman Tampilannya kayak gini Beda kan Season kemarin kan beda tampilannya Sekarang season baru udah seperti ini Kayak Kayak Tangga juara gitu Jadi keren Dan disini juga ada Apa kayak Statusnya apa Statnya teman-teman SSAB nya ini apalah Pokoknya kayak gitu modelnya Langsung kita exit aja Daripada Lihat itu lama-lama Kita biar tau hasilnya Dapat berapa ya teman-teman ya Kurang lebih sih Harusnya 200an biasanya Jadi kita di quest teman-teman Kita balik ke quest Tunggu dulu Nah ini Guru trial Dapat kan teman-teman Bisa kalian teman-teman Lihat nih Dapat ya Tinggal kalian collect Oke Dapatnya 350 teman-teman Luar biasa Ya sekitar segitu teman-teman Dapatnya Kalau nggak 250 350 Bisa juga lebih Di atas 350 Juga bisa sih Pernah gue dapet Kalau nggak salah 500 Kurang lebih Sesegini Nah Itu di cara pertama Teman-teman Nah cara keduanya itu Di sini teman-teman Di adventure mode Teman-teman Contohnya ya teman-teman Kayak gini Jadi Jadi kalian menjalankan quest Teman-teman Di sini Kita coba ya Di chapter 2 deh Chapter 2 yang udah gue mainin deh Coba ya Kurang lebih kayak gini Jadi kalian tuh disuruh Menyusun strategi Untuk mengalahin musuh dengan Apa Ada Ada objektifnya gitu Jadi nanti Kalau dapet sukses Dapet bintang 3 gitu Jadi kalau bintangnya full semua Nanti bisa diklaim ke atas Nah Modalnya kayak gini teman-teman Jadi nanti disuruh Ada Clear the stage Kurang lagi 20 detik Terus Kill flame caller Kurang lagi 10 detik Kayak gini ya Modalnya teman-teman ya Warna gue gimana informasi gue Warna gue juga ngasal Ini informasi ini Kita coba-coba aja Ini kan 3 orang nih Ini Oh ini 4 Ini bisa berenpat ya Nah ini kita pake ini Kita konsal pake 3 warrior deh Lagi saat Udah gini Kok masalah deh Nah ini Nah ini juga bisa ada itemnya Teman-teman Jadi gini Kan kalian suruh jalankan quest Seperti ini ya teman-teman ya Menjalankan misi Untuk mengalahkan musuh disini Objectifnya ini Menang Kemudian menangkan kurang dari 20 detik Terus suruh kill flame caller Kurang dari 10 detik gitu kan Nah Kalau kalian semua ini Dapet bintang 3 ya teman-teman Nah Terus disini juga Kita suruh pilih hero Jadi setiap stage itu beda-beda Teman-teman hero-heronya Dan maksimal hero yang dapat digunakan Beda-beda gitu Dan juga setiap hero juga ada Di setiap stage Itu juga ada itemnya Seperti ini contohnya teman-teman ya Long sword atau Atau apa gitu Nah Jadi Ini Kalau gak salah gue taruh disini kemarin deh Kalau disini itu Mana kristal Kemudian disini juga Nah Kita coba teman-teman ya Gue juga lupa Masih gimana ya Gue juga lupa Nah gini lah Kurang lebih kayak gini Kalau gak salah Kurang lebih kalau gak salah Kayak gini sih Gagal Gagal Gue gagal Gue gagal membunuh film Kolor kurang lebih 10 detik Karena gue juga kemarin Asal-ngasal sih teman-teman Gue juga lupa Masih gue kemarin kayak gimana Nah Kurang lebih kayak gini ya teman-temannya Ini kan cuma menang doang Bintang 2-3 nya itu Gak dapat gitu teman-teman Jadi kalau kalian bisa Bisa menyesuaikan semua Dapat 3 bintang ya teman-teman Bisa kalian ulang lagi Jadi kalau misalnya Sudah dapet 3 bintang Kalian bisa next ke Step selanjutnya ya Kesini gitu Dan akhirnya berhenti disini Di peti ini Dan di peti ini Kalian bisa claim teman-teman Dapat hero sharknya juga gitu Gitu sih teman-teman Kurang lebih ya Jadi jika kalian ada pertanyaan Atau jika misalnya Ada salah-salah kata nih ya teman-teman ya Gue mohon maaf banget gitu Jadi Jadi gue coba sharing Apa yang gue tahu Apa yang Gue Tahu sama apa yang gue Bisa aja yang gue sharing gitu ya Kurang lebih sih seperti itu Jadi misalnya Ada salah-salah kurang dikit ya Mohon maklumi ya teman-teman ya Atau kalian juga bisa Tulis komen di bawah gitu Oke Apalagi yang baru-baru Nah ini gue Sedikit Sedikit ini teman-teman ya Sedikit Apa namanya Sedikit menjelaskan Tentang update-update terbaru Teman-teman Kurang lebih seperti ini Nah ini disini Nah ini disini itu ada Remotnya Remotnya dibagi dua Teman-temannya Ada Klasik Ada klasik solo Klasik duo Dan turbo mode Juga solo duo Juga udah ada Kemudian ada Ada taman barunya juga Adventure mode Kemudian juga ada Apa lagi ya Nggak ada lagi Ini cuma itu Baru sih cuma Sama hero-hero baru Sama sistem Sistem feature hero Nah untuk feature hero Sendiri kalian bisa Di preparation Di atur Nanti ya teman-temannya Seperti ini Nah ini disini Untuk set kalian sendiri Untuk bubuknya gimana Atau dari sistem Sistem dari Yang didokumenasi CESRAS sendiri Teman-teman ya Jadi seperti ini Belum bisa nih Karena gue belum punya Dokter Molly Sama si Michael Sama si Michael Malekat Michael Ini belum punya ya Ini kosnya gila teman-teman Rp4.800 Ini Nggak lama nyarinya teman-temannya Aduh Gue nyari yang lainnya Udah sepoyongan Lama banget Berhari-hari Oke deh teman-teman Mungkin jika ada pertanyaan Kalian bisa tuliskan Di kolom komentar ya Teman-temannya Jadi Ada saran atau apa Masukkan komentar Jika kalian Misalnya pengen Tahu sesuatu Tentang CESRAS Mungkin bisa berdiskusi Juga sama gue Di bawah teman-temannya Gue juga bukan provider Gue bukan provider Teman-temannya Ini akun gue aja Masih Kenaik 8 ya Bukan kenaik Siapa namanya Gold 8 Yang dulu namanya kenaik Nah Gold 8 juga Ya masih Nggak bagus Pintam-pintam Malah gue main game ini Teman-temannya ya Oke teman-teman Jadi sekian dulu Video gue kali ini ya Teman-temannya Tentang fitur serus Yang ada di CESRAS Nah Jadi untuk penjelasannya Teman-teman Intinya ya Court of the core Atau intinya Teman-temannya Jadi Intinya itu Fitur serus itu Digunakan Untuk Build Yang Tidak bisa kalian dapatkan Dengan normal role Ya teman-teman Contohnya seperti Non-Warriors Atau Non-Semmoners Atau Six Eastern Itu kan Karena Hero serus Salah satu harusnya Menjadi fitur serus Jadi kalian tidak bisa Mendapatkannya Dengan cara normal role Jadi kalian harus Memilihnya Di fitur serus Teman-teman ya Jadi kalian pilih dulu Fitur serusnya Saat permainan di awal Atau di akhir Atau di tengah Nah Seselah kalian itu Bebas kreasinya kalian Intinya kalian harus Pilih fitur serusnya Untuk memunculkan Hero itu ya teman-teman Di role system kalian Untuk cara mendapatkannya Juga seperti tadi Gue jelasin Pertama itu Selesaikan Gurus trial Ya Dengan cara di bot mode Yang biar lebih cepat ya teman-teman Jadi begitu kan Questnya selesai Langsung nge-lift Atau cara kedua Di adventure mode Di fitur baru yang Ada di season 5 ini ya Teman-teman ya Oke Kurang lebih Sekian dulu video gue Kali ini teman-teman ya Jadi jika ada Salah-salah kata Gue mohon maaf Mohon maaf banget ya teman-teman ya Jadi jika ada salah kata Mohon maaf banget Jika ada salah-salah Misalnya salah penjelasan Salah Comment itu Kalian bisa Langsung Quest aja di kolom comment ya teman-teman ya Mari kita diskusi bareng-bareng Karena kita juga Sama-sama belajar disini ya teman-teman Gak ada namanya pro player Kalau gak ada Saling berdiskusi ya teman-teman Nah Gitu cakep bener dah Oke teman-teman See you on my next video Ciao Ciao Sub indo by broth3rmax